Intro Balik lagi bareng gue Rizal Kali ini cerita film akan menceritakan alur film Berjudul Bagi Bagian yang pertama Ronnie adalah petarung jalanan Yang kini diangkat menjadi murid Dari Grandmaster bernama Guru Suami Setelah lama menimba ilmu Kepadanya Ronnie kini akhirnya juga menjadi Grandmaster Suatu hari Dia mendapatkan misi yang berat Yaitu menyelamatkan seorang gadis Kenapa misi itu berat Karena dia harus mengesampingkan egonya Demi mengumpulkan uang Untuk menyembuhkan anak angkatnya Di rumah sakit Lalu apakah hubungan ego dari Ronnie Dengan sang gadis Dan inilah awal mula ceritanya Cerita dimulai dipertemukannya Dua remaja di sebuah kereta Remaja tersebut Bernama Sia Yang berambisi menjadi seorang aktris Dan Ronnie merupakan petarung jalanan Disini juga kita diperkenalkan Dengan ayahnya Sia Bernama Kurana Di peristirahatan Ronnie keluar dari kereta Untuk bersantai-santai Lagi-lagi Ia memandang wajah Sia Yang begitu cantik jelita Sia begitu tersibu malu Lalu Sia menghampiri Ronnie Meminta untuk berhenti Tebar pesona di hadapannya Mengatakan kepada Ronnie Cukup sampai disini Untuk berharap Bisa mendapatkan cintanya Namun Ronnie mengatakan Begitu cepatnya Sedangkan ia baru saja memulai Dan pertemuan mereka Diselimuti rintik-rintik hujan Begitu momentum yang sangat indah Setelah kereta mulai berjalan Karena ayahnya tak ada di dalam Sia meminta kepada Ronnie Untuk mencari ayahnya keluar Ternyata kurana baru saja Naik dari bawah kereta Sia berteriak Memberitahu Ronnie Bahwa ayahnya sudah berada Di dalam kereta Namun sayang Kereta yang melaju Begitu cepat Yang membuat Ronnie Tak bisa mengejarnya Mereka berpisah Yang padahal Baru saja memulai Sin berpindah Ke suatu perguruan Beladiri Kailas merupakan Grandmaster Sekaligus Pendiri perguruan tersebut Orang-orang Memanggilnya guru suami Dan Ragaf Merupakan anak kandung Dari guru suami Di keesokan paginya Ronnie datang Ke suatu perguruan Beladiri tersebut Bertujuan Untuk memberikan Surat wasiat ayahnya Kepada guru suami Ronnie yang mulai Memasuki perguruan tersebut Tak menghirakan Orang-orang Yang sedang berlatih Beladiri Diketahui Ayah Ronnie Merupakan sahabat dekat Guru suami Setelah surat diberikan Ternyata isi surat tersebut Adalah Ayah Ronnie meminta guru suami Untuk mendidik Ronnie Diketahui Ronnie seorang Petarung jalanan Tak pernah memikirkan Peraturan Ia takut Keahlian beladiri Yang dimiliki Ronnie Disalahgunakan Dengan senang hati Guru suami Menerima wasiat tersebut Dan akan mendidik Dan melatih Ronnie Sepenuhnya Guru suami pun Memancing keahlian Yang dimiliki oleh Ronnie Ronnie disediakan Kamar seadanya Oleh Haris Dan disini Kita diperkenalkan Dengan seorang Anak kecil Bernama Subuk Yang memiliki Keterbelakangan Yaitu Bisu Lomba perahu pun Tiba Tampak ragap Berbadan kekar Berada paling depan Sebagai kapten Ia melihat gadis cantik Tak lain Tak bukan Ialah Sia Dengan semangat Ia mendayung Perahu tersebut Hingga ia menjadi Juara di perlombaan itu Setelah perlombaan Sia pun pulang Di tengah perjalanan Ia berpapasan lagi Dengan Ronnie Dan hujan pun Turun menandakan Di setiap Pertemuan mereka Melihat Sia Di tengah jalan Hujan-hujanan Ronnie pun Mengampirinya Tak pernah menyangka Bisa bertemu lagi Ternyata Sia Berada di kota tersebut Sedang berkunjung Ke rumah neneknya Menurut hal itu Ronnie sangat bahagia Karena begitu Mereka bisa bertemu Setiap hari Melihat perjusuar Ronnie mengajak Sia Untuk naik ke atas Merjusuar itu Melihat kota yang Begitu indah Dari atas sana Namun Sia menolaknya Karena hujan Sudah reda Sebelum berpisah Ronnie mengatakan Jika ada hubungan Di antara mereka berdua Maka hujan akan turun Di saat mereka Bertemu lagi Berpindah kepada Ragap Yang sedang latihan Dan mengasah Kemampuannya Diketahui Ragap Orang yang sangat kuat Dari murid-murid Yang lainnya Sedangkan Ronnie Haris Dan Subuk Bersantai-santai Makan malam bersama Kebetulan Kurana Yang berada di sana Ikut nimbrung Bersama mereka Menar Ronnie Yang sedang Membicarakan Seorang gadis Jika wanita itu Wanita idaban Ronnie Kurana Menyuruh Ronnie Untuk terus mengejarnya Dan tunjukkan Semua cinta Kepada wanita tersebut Jangan pedulikan Seorang ayahnya Yang padahal Wanita tersebut Adalah anaknya sendiri Yaitu Sia Namun Kurana Belum mengetahuinya Di pagi hari Di saat murid Yang lainnya Sudah terbangun Ronnie masih tertidur Nyanyak Dibangunkan langsung Oleh guru suami Sebagai hukumannya Ronnie disuruh Menyediakan makanan Pengangkut persediaan makanan Mengepe lantai Dan mencuci pakaian Berpindah kepada Sia Di rumah neneknya Yang melihat hujan turun Dia yakin sebentar lagi Ronnie akan datang Namun yang ternyata Yang datang adalah Ragap Beserta para pengawalnya Sia pergi ke dapur Untuk mengambil air teh Maksud kedatangan Ragap Menemui Kurana Adalah bertujuan Untuk meminang Putrinya Ragap sangat Menyintai Sia Dan Ragap Memiliki banyak Bisnis di Bangkok Awalnya Kurana menolak Karena putrinya Yang sebentar lagi Akan bekerja Di perfilaman Namun setelah Melihat uangnya Begitu banyak Kurana menerima Lamaran Ragap Di saat hujan turun Sia naik ke atas Menara Marjo Suar Berharap Ronnie Juga akan naik Ke atas sana Dan ternyata Ronnie datang Lebih awal Ke menara Marjo Suar Tersebut Sama-sama sedang Menunggu Padahal mereka Hanya belakangan Setelah mendengar Sia marah-marah Kesal karena Ronnie belum datang juga Ronnie hanya tertawa Lalu menghampirinya Setelah hujan reda Mereka menghabiskan Waktu bersama Mengelilingi alam Yang begitu indah Sampai malam tiba Ronnie mengantarkan Sia Sia merasakan hatinya Sudah mulai jatuh cinta Kepada Ronnie Dan memberikan cincin Pemberian ayahnya Kepada Ronnie Meminta kepada Ronnie Untuk tidak melepaskan Cincin tersebut Ronnie pulang dengan Sempoyongan Karena mabuk Ia kecewa Karena guru suami Belum mengajarkan Apa-apa Kepadanya Ia akan pergi ke China Untuk belajar Shaolin Karena Shaolin Memiliki seni Beladiri terbaik Guru suami Menjelaskan Pada tahun 1542 Raja Piksu India Pergi ke China Untuk menyebarkan Ajarannya Dia mendirikan Perguruan yang disebut Kuil Shaolin Dia mengajarkan Teknik 18 Dengan Piksu Dan itu semua Bagian dari Kal hari kami Setelah guru suami Mengeluarkan cairan Yang membuat mabuk Dari tubuh Ronnie Ia menasihati Ronnie Bagaimana cara bertahan Dan bagaimana cara menyerang Untuk bisa survive Ronnie harus bertahan Dan menyerang Dan meminta kepada Ronnie Jadilah diri sendiri Sebagai pemberontak Atau petarung jalanan Namun itu semua Harus ada sebabnya Dan Ronnie meminta Guru suami Untuk segera melatihnya Namun serangan-serangan Guru suami Dapat ia tahan Secara Ronnie Tidak sadar Ternyata Guru suami Sudah melatih Ronnie Sejak hari pertama Ia datang Lalu guru suami pun Melatih Ronnie Kembali Untuk mengasah Kealiannya Melihat itu Raga pemuji kealian Beladiri Ronnie Dan Ronnie Sangat berterima kasih Kepada guru suami Yang sudah ia anggap Sebagai ayah Di keesokan harinya Sia dan Ronnie Pulang berbelanja Membeli selendang hadiah Untuk guru suami Namun kebetulan Di sana Ada kurana Sia Secara sembunyi-sembunyi Pergi dari sana Supaya tidak diketahui Dekat dengan Ronnie Kurana mengajak Ronnie Untuk minum kembali Namun setelah kurana Melihat cincin Yang ia berikan Kepada Sia Ada di tangan Ronnie Meminta kepada Ronnie Untuk melepaskannya Dan jangan pernah Berharap bisa Menikahi putrinya Kurana menceritakan Kepada Raga Tentang Ronnie Sia hanya akan Menikah dengan dirinya Jika perlu Raga akan Membunuh Ronnie Omongan tersebut Terdengar oleh ayahnya Guru suami Sangat tidak setuju Meminta untuk Bersaing secara sehat Selama ia hidup Guru suami Tak akan membiarkan Ketidakadilan itu terjadi Kembali ke meja makan Raga Meminta maaf Kepada ayahnya Dan menyuapinya Namun ini yang terjadi Raga meracuni Untuk membunuh ayahnya sendiri Supaya tidak ada yang menghalangi Untuk mendapatkan Sia Dari tangan Ronnie Lalu Raga Menjuruh anak buahnya Untuk menjulik subuk Dari tangan Ronnie Karena itu salah satu Keleman Ronnie Sedangkan Ronnie Tak akan membiarkan Siapapun Menyakiti subuk Ia dengan sekuat tenaga Mengejar suruhan Raga Dan terjadilah Perkalian Di antara mereka Ia terus mencari subuk Dan yang melihat subuk Yang akan dilemparkan Dan ini yang terjadi Ronnie berhasil menangkap subuk kembali Dengan amarahnya Ia menyerang mereka semua Namun ketika Ronnie Akan membuluhnya Subuk mencegahnya Untuk tidak melakukan hal itu Berlanjut Ronnie yang sedang Santai bersama subuk Ia diserang Raga Beserta anak buahnya Dan perkalian Pun terjadi kembali Ronnie berlari Mendekati bom bensin Menyerami mereka Dengan air bensin Raga mengungkapkan Pertarungan ini terjadi Karena Ronnie berani Mendekati Sia Dan ia tidak akan pernah Membiarkan Ronnie Mendekati Sia Namun Ronnie mengatakan Sia hanya menyintai dirinya Ia berani mati Untuknya Begitu cepatnya Raga menghentikan dirinya Sedangkan Ronnie Baru saja memulai Beralih ke ritual Pembakaran guru suami Ronnie sangat sedih Harus kehilangan gurunya Yang sudah ia anggap Sebagai ayahnya sendiri Siapapun pelakunya Ia tak akan pernah Membiarkan murid-muridnya Tertidur Ia akan menggantikan Dan posisi guru suami Tak lama dari itu Sekerombolan polisi Datang untuk menangkap Ronnie Karena telah membuat Kekacauan di bom bensin Ternyata Polisi itu Polisi bayaran ragap Yang lebih menyakitkan lagi Kurana juga terlibat Dalam rencana penangkapan Ronnie Setelah berminggu-minggu Ronnie dibebaskan kembali Dan menceritakan Bahwa ayah Sia Telah merencanakan Itu semua dengan ragap Demi memisahkan Mereka berdua Dengan rasa kecewa Ronnie memilih Untuk meninggalkan Sia Meminta kepada Sia Untuk tidak lagi Menunjukkan wajahnya Di rumahnya Sia sangat bersedih Harus berpisah Dengan Ronnie Kenapa ayahnya Tidak setuju Dengan hubungan mereka Sedangkan Ronnie Orang yang baik Kurana yang mendengar Pembicaraan mereka Mementurkan Kepalanya ke tembok Pertujuan memfitnah Bahwa yang melakukan Semua ini Terhadap dirinya Adalah Ronnie Yang balas dendam Dan juga memfitnah Bahwa Ronnie Melemparkan cincin Yang telah Sia berikan Tepat di wajah Kurana Setelah mendengar Penjelasan ayahnya Sia sudah tidak lagi Percaya terhadap Ronnie Dan Sia memutuskan Untuk meninggalkan Kota ini besok Demi meraih mimpinya Sebagai aktris Sedangkan begitu pula Ronnie dengan subuk Yang akan meninggalkan Kota itu Sementara waktu Dengan membawa Rasa kecewa Dan cincin pemberian Dari Sia Masih ada Di jemarinya Tak seperti Yang dikatakan Oleh Kurana Kepada Sia Beberapa bulan kemudian Kini Sia sudah menjadi Seorang aktris Menjalani syuting Didampingi oleh ayahnya Tak lama dari itu Ragaf dan anak buahnya Datang dari Bangkok Untuk menagih janji Kurana Ragaf menjulik Sia Untuk dibawa ke Bangkok Karena kudetaan Tak bisa membantunya Dengan cepat Membutuhkan waktu yang lama Untuk bernegosiasi Dengan pemerintah Thailand Dan rasanya Kurana masih mempunyai Satu orang Yang bisa diandalkan Untuk menyelamatkan Sia Beralih di perguruan Kini Ronnie menjadi Green Master Setelah kematian Guru suami Yang mendapatkan telepon Dari pihak rumah sakit Setelah di rumah sakit Dokter mengatakan Bahwa hasil pengujian subuk Bisa lagi kembali berbicara Yang harus Ronnie siapkan sekarang Adalah biaya administrasinya Merenung Harus kemana mencari uang Untuk pengobotan subuk Yang bisu Tak lama dari itu Produser film Sia Mendatangi Ronnie Bahwa aktornya Diculik Meminta kepada Ronnie Untuk menyelamatkannya Ia siap membayar Berapapun Setelah melihat foto target Ternyata itu adalah Sia Ronnie tak mau melakukannya Karena masih ada Perasaan kecewa Ronnie sangat gelisah Di sisi lain Ia tak mau bertemu lagi Dengan masa lalu pahitnya Sedangkan di sisi lain Ia butuh banyak uang Untuk pengobotan subuk Dan pada akhirnya Ronnie memutuskan Menerima pekerjaan itu Tapi bukan karena Masih cinta kepada Sia Melainkan karena butuh uang Untuk pengobotan subuk Dan Ronnie pun mencari tahu Mengenai ragau Dan bisnis yang dijalankannya Singkat cerita Ia telah sampai di Bangkok Sedangkan Sia disekap Di kamar oleh ragaf Ragaf berjanji Tak akan menyentuh Sia Hingga pernikahan tiba Namun Sia mengatakan Menikah dengannya Adalah sesuatu yang mustahil Tak akan pernah terjadi Karena Sia tak menyentuhi ragaf Benar itu Ragaf mengatakan Ini kotaku Jangan pernah berpikir Ada seseorang datang Menyelamatkan Sia Scene berpindah Kepada seorang supir taksi Yang tunanetra Bernama Harry Dan adik iparnya Bernama Suki Ronnie mendatangi Supir taksi tersebut Memesan Untuk mengantarkan Kesuatu tempat Tak menjadi halangan Meskipun buta Ia sudah mempunyai sim Mengemudi Ia berusaha keras Untuk mengumpulkan uang Untuk pulang lagi ke India Karena sudah dua tahun Ia tak pernah Menjumpai keluarganya Sesampingnya di tempat tujuan Yang merupakan Klub pertarungan bebas Milik anak buah raga Bernama Kim Lee Ronnie meminta Harry dan Suki Untuk ikut masuk ke dalam Dan ia akan membayar Beberapa kali lipat Di sana Sedang berlangsung Pertandingan Antara Lon Sebagai juara pertahan Dan sekaligus Pertarung andalan Kim Lee Setelah pertarungan Menangkan oleh Lon Ronnie maju ke depan Menantang Lor Untuk bertanding Hanya dengan satu gerakan Lon tumbang di hadapannya Tentu yang membuat Kim Lee marah Karena andalanya tumbang Di peristirahatan Mereka bertiga Meranjakan kemenangan Sedangkan Ronnie Yang melihat cincin Teringat Dengan waktu yang telah Ihabiskan bersama Sia Tak lama dari itu Sekelompok Kim Lee Menyerang peristirahatan mereka Mereka bertiga Berlari sekencang mungkin Menghindari Pengajaran Kim Lee Dan anak buahnya Namun sayang Harry dan Suki Tertangkap oleh Kim Lee Tak lama dari itu Ronnie datang Untuk menyelamatkannya Ronnie menanyakan Keberadaan Biju Kepada Kim Lee Dan Ronnie berhasil Menemukan Biju Mengancam istrinya Biju Untuk memberitahukan Keberadaan Sia Namun Biju Mengatakan Bahwa Raga Bukan penjahat klasteri Sulit untuk menembus Markasnya Pintu masuk Dijaga oleh penjaga Bersenjata Anak buah Raga Menjaga di setiap lantai Yang berjumlah Sepuluh lantai Yang merupakan Para petarung hebat Dan untuk menembus Raga Harus berhadapan Dengan Yeong Sang Mesin pembunuh Atau pembunuh bayaran Dari Cina Sedangkan di markas Raga memakaikan kalung Di saat Sia tertidur Namun ini yang terjadi Sia terjatuh pingsan Dan Biju Mendapatkan telepon Dari Raga Bahwa Sia Dilarikan ke rumah sakit Benar itu Ronnie menyanyakan Dimana Sia dirawat Namun Biju Tak mengetahui persis Dimana Sia dirawat Dan inilah yang terjadi Ronnie datang Ke rumah sakit Menyamarkan Menggunakan Baju dokter curian Sedangkan Kim Lee Disekap Di bagasi Taksi Harry Supaya tak Memocorkan Rahasianya Yeong yang Mendarmandir Mencoba menghubungi Adiknya Yaitu Kim Lee Namun Tak ada jawaban Untuk tidak Mengenali wajahnya Ia memakai masker Lalu memasuki Ruangan Sia dirawat Sedangkan Kim Lee Berhasil mengangkat Telepon Yeong Dan mengatakan Bahwa dirinya Disekap Dan Ronnie Datang ke rumah sakit Mereka pun langsung Bergegas Pergi ke rumah sakit Di saat Suster Akan menghubungi Keamanan Sia mengajar Dari belakang Dan mereka keluar Menyamar Menggunakan Seragam dokter Namun sayang Di saat berpapasan Dengan Ragaf Dan anak buahnya Ragaf mencurigai Dan mengenali wajah mereka Meminta mereka berdua Untuk membuka maskernya Ragaf mengancam Bahwa mereka Tak bisa keluar Karena sudah dikepung Namun Ronnie Tak mau kalah Ia menjadikan Sia Sebagai tameng Untuk keluar Di saat pintu keluar Yong baru saja Mengetahi wajah Ronnie Ia pun mengejarnya Yong sangat sedih Karena melihat Adiknya mati Tertembak Tepat di depan matanya Di malam harinya Suki telah mempersiapkan semuanya Perahu untuk Ronnie Dan siap pergi ke Kerabi Bertemu dengan orang India Yang akan menyiapkan paspor Kepulangan Ronnie dan Sia Ke India Di saat mereka berdua akan pergi Suki sangat bersedih Karena ia juga ingin pulang ke India Namun ia harus panting tulang dulu Mengumpulkan uang Untuk bisa pulang Dan menjumpai keluarganya Melihat Suki yang bersedih Sia memberikan kalung Pemberian ragah Kepada Suki Harganya sangat mahal Semua membantu Suki Pulang ke India Akan menjadi kenyataan Suki sangat bahagia Dan berterima kasih Kepada Sia Rasa canggung Yang masih ada Pada Ronnie Dan Sia Di perahu Duduk berjauhan Mereka berdua Masing-masing Terus mengingat Masa-masa kelam Mereka berdua Sesampainya di peristirahatan Di kerabi Mereka berdua Sama-sama masih canggung Sia berterima kasih Atas sebelumnya Karena Ronnie Telah menyelamatkannya Namun Sia mengatakan Bahwa dirinya Tak berharap Ronnie datang menyelamatkan Bahkan Ronnie Juga sama sekali Tak berharap Banyak hal Yang ia lakukan Karena dibayar Benar itu Sia sangat kecewa Meminta Ronnie Untuk pergi Yang bisa menyelamatkan Diri sendiri Namun lagi-lagi Hujan turun Di saat Ronnie Memakaikan bajunya Sia Niat jelas Bahwa cincin pemberiannya Masih menempel kuat Di cemari Ronnie Ia tahu sekarang Bahwa yang dikatakan Ayahnya adalah bohong Dan Ronnie Begitu setia Mencintainya Pada akhirnya Mereka berdua Saling menjelaskan Kebenarannya Dan baikkan kembali Di saat mereka Berjalan santai Berduaan Ragaf dan anak buahnya Menyerang Ronnie Yong dan Biju Karena punya rasa dendam Kepada Ronnie Mereka mengajarnya Namun di saat Yong Akan membunuh Ronnie Biju menjegahnya Mengambil pistol Di sakunya Dan ini yang terjadi Sia sangat bersedih Sia sangat bersedih Melihat Ronnie Ditembak Tepat di depan matanya Dan Ragaf Berhasil menjulik Sia Kembali Ragaf mengatakan Sekarang tak ada lagi Yang bisa menyelamatkan Sia Ronnie sudah di alam lain Melihat tujuan turun Sia yakin Ronnie pasti akan Menemuinya Dan mengatakan Kepada Ragaf Dia ada disini Dan benar saja Ronnie masih hidup Berdiri di depan gedung Dan akan menyerang Markas Ragaf Untuk menyelamatkan Sia Lantai demi lantai Ronnie berhasil Mengajar para anak buah Ragaf Untuk menembus pertahanan Namun ketika di lantai 6 Anak buah Ragaf Berhasil mengaktifkan Alarmanya Yang tentu Para anak buah Ragaf Semuanya persiap Menyambut Ronnie Di ruangan Ragaf Melihat Ronnie masih hidup Ia curiga terhadap Biju Biju mengatakan Karena yang Ronnie lakukan Itu benar Ronnie tak memenuhi istrinya Dan Biju menembak Dengan pistol kosong Setelah itu Biju tewas dibunuh Memasuki lantai ketujuh Ronnie harus berhadapan Dengan para petarung Tangan kanan Yong yang berbadan tinggi Kekar mencari Ronnie Ronnie bersembunyi Di balik dinding Namun ia tak sengaja Menjatuhkan gelas Dan pertarungan pun Dimulai kembali Sedangkan Xia kabur Dan tinggal giliran Yong Sang mesin pembunuh Dari China Mengajar Ronnie Karena dulu Xia Telah dilatih oleh Ronnie Ia dengan gampang Melawan anak buah Ragaf Dan sekarang saatnya Ronnie melawan Mesin pembunuh Untuk menembus Pertahanan Ragaf Setelah itu saatnya Pertarungan final Ronnie harus melawan Ragaf Samurai terbaik Perguruan sekaligus Anaknya guru suami Awal pertarungan Ronnie tak bisa apa-apa Mengat Ragaf Orang yang terkuat Dari yang terkuat Namun ketika Ronnie Mengetahui bahwa Ragaf lah Yang membunuh Ayahnya sendiri Atau guru suami Ronnie bakit kembali Meluarkan jurus Yang telah diajarkan Guru suami Yang membuat Ragaf Terdiam kaku Pada akhirnya Ragaf tumbang Di tangan Ronnie Di akhir film Ronnie dan Sia Kembali ke perguruan Dan Ronnie resmi Akan melanjutkan Perjuangan guru suami Dalam membangun Perguruan yang hebat Klik jempol ke atas Jika kalian suka Dengan video seperti ini Dan berikan komentar Positif kalian Saya Rizal Sampai jumpa Di video cerita film Selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sub indo by broth3rmax